Intro Debut akting Dian dimulai pada tahun 2000 ketika ia mengambil bagian pada film independen berjudul Bintang Jatuh Besutan Karyaru di Sujarwo Kemudian di film kedua Pasir Berbisik telah memenangkan beberapa penghargaan bergensi Dilanjutkan dengan film Ada Apa Dengan Cinta yang cukup fenomenal dalam sejarah perfilman dan membuatnya menjadi salah satu aktris terkemuka di Indonesia Sebagai seorang aktris film, Dian memenangkan berbagai penghargaan bergensi baik lokal maupun internasional seperti penghargaan juri khusus untuk aktris berbakat paling menjanjikan di ajang Asia Pacific Film Festival di Kuala Lumpur tahun 2005 Aktris terbaik di Singapore International Film Festival ke-15 tahun 2002 dan aktris terbaik di Asian Film Festival de Ville, Perancis pada tahun 2002 untuk Pasir Berbisik Beberapa film yang pernah diperankan oleh Dian antara lain Drupadi, Tiga Doa Tiga Cinta, Drama TV seri Dunia Tanpa Koma, Belahan Jiwa, dan masih banyak lagi Jadi itu tuh beberapa film Dian ya Dan yang paling berkesan itu film yang mana sih? Sebenernya yang bener-bener jadi pembelajaran aku tuh si Pasir Berbisik itu Karena? Karena disitu aku kan sebenernya bukan aktor profesional karena aku sedihnya model aja gitu Terus di film itulah dimana aku dikasih tau sama Astradanya Waktu itu Mas Sofian di Surza dan juga tim-timnya Bahwa seorang aktor tuh punya banyak tanggung jawab Kita tuh perlu mempersiapkan diri untuk mempersiapkan emosi untuk peran yang di adegan berikutnya Misalnya abis ini adegannya dia lagi dalam keadaan yang sangat hancur hatinya gitu Kamu sekarang udah hancur belum hatinya? Belum Mas Ya kamu bikin dong hancur hati kamu Jadi yang oh gitu ya Terus mikirin apa ya? Terus akhirnya setengah jam bingung mikirin apa gitu-gitu Supaya aku harus pada saat udah di-take Udah kayak orang yang hancur hatinya gitu Tuku ini ada Satu Dua Tiga Ini Pasir Berbisik Ibu selalu tau kamu ada dimana Ini ada ibu ya Itu ada ganti Satu Dua Tiga Halo Ibu Hai ibu Aduh aku sibuk Fiskin Hakim Ini special loh TV One Menandakan aku dari Solo Yang bener Ibu mau lagi ya Tadi pun Baik banget sih ibu Ini ibu dan anak di Pasti berbisik ya Tadi adegan yang satu Dua Itu waktu Jadi 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 kalau ibunya lagi Asik masak nasi Anaknya gak tau kemana Terus mana ya si daya ya Dia tinggal ngitung Satu Dua Tiga Dateng kan anaknya gitu Saking udah ibu dan anaknya tuh Udah bener-bener instingnya Udah kuat banget Mbak Christine apa kabar Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Tapi Tapi Sampai Tapi ibu Christine Hebat Enggak Kita berdua tuh Sungguhan Jadi Dian juga Dengan tulus Memberikan Apa ya Segalanya Untuk masuk Kedalam peran daya Sebagai anak aku Dan aku juga berusaha Membuka hatiku Selebar mungkin Untuk menerima Dian sebagai anakku Ibu yang galak sih Sebenernya Tapi bener-bener Rasanya kayak punya ibu yang galak Bener Dan itu kerasa banget Kami istri Ibu dan anak Di luar Kamera juga Masih Kerasa Ya terus terang Kadang-kadang Nih ibu sekarang Bukan kartu Karena kita shooting Agak lama ya Sebulan 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 Di Di Bromo kan Tau dong Siapa sih Yang gak terkagum-kagum Dan kecantikan Dian Sastro Dan bukan cantik Lahirnya saja Hatinya pun cantik Jadi Jadi kalau ada Pemuda-pemuda yang deketin Dan kalau yang agak Aku tuh rasanya Sekali Jangan yang itu Yang ini aja Termasuk ponakan ibu Juga ada yang deketin Karena gak sama Bromo Terus Terus aku cekin Terus Tapi aku sadar Eh Kayaknya Gak boleh ya Aku seperti itu Itu karena Betul-betul Aku merasa Aduh Ini permata hati Yang luar biasa Dan aku Alhamdulillah Sangat bersyukur Sekali Bahwa sekarang Dian sudah menemukan Soulmate yang tepat Aduh Ini beresu Ini beresu Baik Baik Ada cerita apa sih Waktu syuting Pansir berbisik Dian Sastro ini kan putih Tapi di film kan Jadi Aku udah dateng Berapa hari sebelum Dian Jadi waktu Dian dateng Pokoknya Terasa sekali Bahwa Satu yang Yang juga Sangat Kenapa aku sayang Sama Dian Karena Dian begitu Total Ingin belajar Gitu ya Jadi Waktu itu Aku ajar Berpanas-panas Di Parang Tritis Kita syutingnya Di Parang Tritis kan Di Parang Tritis Dari pagi Sampai Menjelang sore Kita reading Kita belajar Ini script Kita ngobrol Itu betul-betul Sampai Hitam Sebetulnya Sebetulnya Gak perlu juga Seperti itu ya Karena bisa Di Apa ya Di make up juga Di pupur coklat Tapi Aku hanya ingin berbagi Gitu loh Bahwa Inilah Proses Sebuah seni peran Kalau kita Betul-betul Ingin Menekuni bidang ini Dengan Sungguh-sungguh Maka tidak ada Yang Tidak ada yang mudah Gitu loh Prosesnya itu Justru yang akan Menentukan nanti Hasilnya seperti apa Dek-dekan gak Bang Kalibernya Terus What can I do Untuk bisa main Sama dia I'm just so lucky Jadi aku langsung Mikir Kila lo Aku mesti mempersiapkan diri Kayak apa aja Aku gak tau Karena kan Aku kan gak pernah Sekolah acting Kalau modeling Aku sekolah banget Jadi Aku juga gak pernah Ibu kan pernah ikut teater Sama grup teater Grup teater Tapi kan Bagi Terus populer Dan sama Om selamat Dan siapa Om Pak Teguh Karya Kalau aku kan gak pernah Ketemu yang begitu Jadi aku bener-bener Dibentuknya sama Tapi juga yang Yang saya kagumi Bahwa Dia sangat sekali Profesional Walaupun sebagai Tuan Ingat gak bu Waktu itu aku syuting Teritanya aku bangun pagi Kan Ibu masak nasi Terus abis itu aku Karena ngantuk bener Aku gak bangun-bangun Ingat gak Sampai sebelas kali Karena pas Disaction Mertanya kan Hitung satu tel Dua tel Tiga tel Aku bangun Ingat aku bablas Tidur Sampai Tidur beneran Capek Dan yang lucunya Sebetulnya Saya sudah mengenal Almarhum Ayah Dian Itu temen Galan dulu Sebelum Jauh Sebelum Temen gaul Sebelum nikah Jadi sebelum nikah Sebelum nikah Sama ibu Rini Sebelum sama mamahnya Dian Terus Bahkan Tapi Dian Waktu kecil juga Sengat Padahal Mamah Marina Terus Bapak Iwan Itu juga temen-temen main Gitu loh Jadi Saya waktu Justru baru taunya Diset Hah Kamu anaknya Iwan Ya Allah Ya gak kaget ya Bapaknya ganteng sekali Bapaknya ganteng Dan Jenius Tapi ibunya Lebih lagi Nah tuh ibunya Lebih jenius lagi Eh Halo Ibunya lebih Tinter lagi Jadi ketika melihat Anaknya seperti ini Sudah Oh iya Dua-duanya jenius Gitu Dan apa namanya Yang saya juga Berbahagia Begitu Ibu Rini Sama Marini Melihat Waktu itu filmnya Waktu premiere Katanya kamu betul-betul Ibunya Dian Dian Sedikit saja ini Apa yang dipelajari Dari Christine Hakim Dan terus Ini Dian pakai terus Untuk main film Berikut-berikutnya Aku belajar dari ibu Tuh gini Kalau Kadang-kadang Untuk bisa deliver Satu peran Yang jujur Yang bener-bener Punya emosi Yang bener-bener jujur Aku Aku percaya Aku belajar Bahwa kita tuh Harus Mau berkorban Untuk si peran itu Jadi kita menjadi Peran itu Muti jadi hitam itu Perempuan-perempuan sekarang Yang mudah-mudah Tar dulu gitu Bener gak? Dan kita harus Bener-bener mau capek Itu kan jadi capek Emosinya kan Kita yang lagi gak Lagi happy-happy aja Tiba-tiba suruh jadi orang Yang hatinya hancur Segala macam itu Kan kita harus Puter segala pikiran Di kepala Supaya kita beneran Jadi hancur hatinya Gitu kan Yang saya kagumi juga Dian termasuk Anak yang sangat Tough gitu ya Gak cengeng Satu hari Masih inget gak? Jadi ceritanya Mas Lamet Sebagai ayah Yang tidak bertanggung jawab Maaf ya mas Film itu di film Di film Kan pergi meninggalkan kita Makanya itu Apa saya membesarkan Dian Single parent gitu kan Waktu itu Dian harus nangis ya Bapak Bapaknya datang Dian mas Lamet datang Dian harus nangis Aku kok susu Nangis gitu ya Terus tapi Saya bersyukur sekali Bahwa Nen memberikan Kesempatan buat kita Mempersiapkan diri Gitu ya Terus kita ngobrol Soal almarhumnya Soal almarhum Terus Wah terus gak berhenti Terus nangis ya Jadi ada emosi itu Yang dipakai ya Oke Karena dia Orang-orang suaminya Tahu gak dibilang Sunel Dia tahu Barang gak? Iya deh Emang deh Tapi sekarang naksir kan Yeah Thank you